Kalo ngomongin soal MMA nih, pernah ikut terlibat di MMA? Pernah. Sebagai apa tuh? Fighter-nya atau? Enggak, kan aku gak boleh. Oh gak boleh? Oh gak boleh menjadi seorang fighter. Kalo seandainya Ismi jadi fighter, udah cantik, jago bola diri. Siapa yang tidak akan menggolakan gadis secantik dia? Tapi aku menjadi wasit. Wasit? Oh my god, bentar. Ismi Melinda terlibat di MMA, tapi menjadi seorang wasit. Orang berantem, kamu yang lerai. Wah, itu gimana tuh ceritanya? Ini seru nih pasti. Tapi untuk menjadi seorang wasit dan juri di sebuah pertandingan, itu kan gak bisa yang kita masuk aja. Tapi ada pelatihannya juga, terus kita harus mendapatkan sertifikatnya juga. Dimana kalo misalkan sertifikatnya bagus dan lulus, baru kita bisa diikut sertakan untuk menjadi wasit dan juri. Karena tanggung jawabnya lumayan besar ya. Iya dong, itu apalagi. Menjadi wasit, apalagi menjadi wasit. Kita harus bertanggung jawab atas fighter-fighter gitu kan. Jangan sampai fighter-fighter lost gitu loh. Nah itu kita harus menjaga itu. Karena itu tanggung jawab kita sebagai wasit dan juri. Prosesnya lama gak akhirnya bisa menjadi wasit di acara pertandingan MMA? Lumayan lama karena kan basically aku punya silat. Aku mempelajari dari dulu silat. Sedangkan di one fret itu kan lebih yang kita harus kuasain adalah boxing, muay thai, brazilian, jiu jutsu. Dimana itu kuncian-kuncian kita harus hafal. Itu kalo gak salah sekitar 70 berapa gitu kuncian-kunciannya. Kuncian yang kamu harus hafal semua itu. Hapal dan harus tahu tekniknya, harus tahu merasakannya seperti apa gitu. Karena kalo kita gak tahu dan kita gak merasakan itu. Kita bagaimana kita bisa melihat fighter yang memang misalkan si sesama fighter ini ada kuncian yang memang ada di yang tadi aku bilang itu. Kita harus tahu kalo gak tahu knowledge-nya itu ya kita gak akan bisa. Kita gak bisa melerai gitu ya. Karena kalo sahabat kompas tahu nih kalo saya ada di dalam pertarungan MMA itu kan tidak hanya boxing gitu kan. Tidak hanya muatai tapi ada namanya kuncian ya. Nah kuncian ini yang sulit nih kalo udah dibanting ke bawah, begitu udah dikunci. Nah kita gak tahu nih ini kunciannya nih seberapa berbahaya. Nah itu yang harus kamu pelajari ya. Jangan sampai kamu tidak bisa melerai, terlembat melerai akhirnya berujung pada cedera ya. Nah itu kita sebisa mungkin kita harus menjaga fighter-fighter kita gitu. Jadi kita benar-benar harus was-was gitu, harus jeli gitu. Justru yang kita harus apa namanya jaga itu bukan orang yang menguncinya tapi yang dikunci. Yang dikunci, betul. Karena takutnya dia kalo misalkan matanya udah ke atas itu otomatis mereka udah, udah apa namanya. Apalagi dia telat depok begitu kan. Nah gitu. Jadi kita harus kayak sebisa mungkin deket sama mereka gitu kan untuk kasih tahu kayak misalkan fighter, tap out, kita harus ngingetin terus. Karena kan takutnya dia masih kayak adrenalinnya kuat, nah itu-itu yang mesti harus kita pelajari. Pelajari. Jadi menurut aku jadi wasit dan juri itu kita harus benar-benar fokus bukan hanya kita harus tahu knowledge-nya tentang kuncian dan teknik-teknik bela diri. Dan sepanjang sepengetahuan saya, sepengalaman saya untuk nonton, saya kan juga suka juga ya nonton pertarungan MMA gitu kan. Dan itu jarang banget ya ada wasit cewek. Iya. Jadi aku sama ada teman aku. Jangan-jangan kamu satu atau dua orang aja? Memang aku pertama untuk menjadi wasit dan juri di Indonesia. Wuh, boleh tepuk tangan dulu. Wasit dan juri perempuan pertama di ajang bela diri itu ya? Luar biasa. Itu waktu ditawari langsung mau? Atau gimana tuh? Langsung mau. Oke siap gitu. Sebelumnya justru silat bebas. Ada silat bebas. Waktu itu silat bebas kan dia lebih ke silat ya. Begitu misalkan seorang fighter, kalau silat bebas peraturnya kan beda-beda kan. Kalau di silat bebas itu begitu kita seorang fighter itu ke bawah gitu, apa namanya dia jatuh, itu kita udah karna. Maksudnya udah stop gitu. Ada pengalaman seru nggak saat menjadi wasit? Ada sih. Aku pernah yang memang salah waktu itu. Salahnya apa nih? Jadi waktu itu kan, ya namanya manusiawi ya, nggak sempurna. Jadi waktu itu memang ada kesalahan di mana sebelumnya, jadi kan harusnya itu lima menit terakhir sebelum stop gitu kan. Karena memang udah waktunya gitu, ada lonceng dulu tuh, ada kayak tok-tok-tok gitu tuh. Pasti ada pertanding, begitu hilang fokus karena ternyata wasit itu secantik kamu. Tapi waktu itu, tapi waktu itu aku, tapi enggak sih sebenarnya gini, kalau misalkan aku dijadi wasit juri itu malah aku terkenalnya tuh galak. Oh galak ya? Jadi malah aku dikasih tahu sama Bang Max, itu adalah investor pertandingnya dari One Ride. Dia bilang, Mi kalau jadi wasit juri, kamu jangan galak-galak ya, kasihan, kafa ikutnya pada takut. Kenapa? Jadi mereka tuh akhirnya takut begitu? Iya takut gitu. Cuma aku bilang, oh iya oke oke, jadi aku meredah hal itu gitu. Pengalaman lain apa tuh selain tadi? Biasanya kan kalau lagi melerai, apalagi pertandingannya tuh didominasi dengan boxing dan muatai. Kamu pernah enggak sih kayak tiba-tiba kepukul atau ketonjok gitu? Jangan sampai ya. Belum pernah berarti? Belum pernah. Tapi kalau misalkan kayak darah muncrat ke sana sini sih udah biasa. Itu udah biasa ya, iya. Karena pertandingan itu tuh, kalau sahabat Kompas TV nonton gitu, pertandingan-pertandingan kayak boxing, muatai, yang tidak menggunakan pelindung muka, itu tuh pasti udah, apa ya, darah tuh udah biasa-biasa ya. Kamu enggak takut sama darah? Enggak sih halaman itu. Gitu. Mau ikutan tanding juga? Enggak, terima kasih. Saya sebagai penonton aja. Saya kita butuh main itu loh. Oh gitu. Enggak, saya cukup menjadi seorang penonton. Atau kira-kira ada petarung-petarung yang kece untuk kita undang di sini. Kemarin aku undang Bang Dundi Godong Boy loh. Iya, dia kan petarung juga kan. Gitu. Mungkin sudah tidak asing lagi ya. Dengan wajah satu ini. Mungkin udah bosan. Bosannya kenapa bang? Muncul terus kayaknya. Muncul terus ya. Kita perkenalkan Bang Rudy Golden Ball. Lalu aku sempat sama Mas Rudy itu di One Champion. One Championship. Jadi yang Asia itu. Itu kamu jadi apa sih tuh? Aku dari situ jadi hosie. Jadi hosie. Udah kemana-mana ya. Luar biasa nih multi talenta kita. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.